Ya, Pemirsa Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan ramai dipadati wisatawan di hari pertama libur panjang. Dan hingga pukul 8 pagi saja sudah ada 2.000 pengunjung masuk ragunan yang sebagian besar datang bersama rombongan keluarga. Dan berikut laporan Nisa Sahib dan Irian Syah. Pemirsa hari libur kenaikan Nisa Sahib masih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur. Salah satunya di tempat saya melaporkan yakni di Taman Marga Satwa Ragunan. Yang dimana hari ini adalah hari pertama dari libur panjang sampai akhir pekan ke depan. Pantauan kami sejak pukul 7 pagi di gerbang masuk ragunan ini sudah dipadati kendaraan yang ingin masuk ke wilayah ragunan ini. Dan ada pun rombongan ragunan didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak kecil dan juga rombongan anak sekolah dasar yang memang sedang static tour ke Taman Marga Satwa Ragunan. Pengunjung berdatangan dari wilayah Jabodetabek tetapi tetap mayoritas adalah warga Jakarta. Beberapa spot favorit pengunjung pun adalah kandang gajah, kandang jerapah, kolam ikan pelikan dan juga pusat primata. Selain melihat beragam satwa juga masyarakat banyak memilih untuk menggelar tikar di tempat teduh dan juga istirahat dan makan. Berdasarkan dari data pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, per hari ini sampai jam 8 pagi tadi, wisatawan yang membeli tiket secara online sebanyak 1.204 pengunjung dan juga secara offline 1.204 pengunjung. Dan diperkirakan saat ini sudah bertambah secara signifikan. Dan mengenai jam operasional sendiri, Taman Marga Satwa Ragunan ini akan buka sampai 17 sore nanti. Masyarakat yang berkunjung ke sini juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak mendapat didenda sebesar 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Nisa Said, Irian Syahwah Yudi, Ainews, melaporkan.